Intro Etos kerja adalah sebuah keyakinan yang diberikan oleh seseorang dalam melakukan sesuatu hal dengan tekad untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik Berdasarkan kamus besar bahan Indonesia yang masih ada Etos kerja merupakan semangat kerja yang menjadi kiringkas dan keyakinan dengan satu orang atau sesuatu kelompok dalam dunia kerja Nah sikap ini sangat penting Mas Yadi karena mencerminkan kualitas diri orang itu sendiri Tentunya kita sebagai karenalan juga harus memberikan performa yang terbaik ya Mas Apri Sangat penting Mas, etos kerja itu sangat penting ya Buat kita sendiri entah di dunia kerja atau di dunia kita atau di rumah dimanapun yang terkena dengan etos kerja Karena etos kerja itu salah satu perilaku dunia Nah berdasarkan beberapa pendapat Mas Bukan hal yang misalnya ketika orang memiliki etos kerja dapat mencapai kesuksesannya etos kerja yang baik dapat menghasilkan pekerjaan yang berkualitas secara konsisten sehingga membantu memanjutkan organisasi tersebut Mas Jadi gini Mas, jadi adalah beberapa faktor yang memengaruhi etos kerja ketat Etos kerja yang baik sangat menghasilkan pekerjaan yang berkualitas tinggi secara konsisten dan sehingga bisa membantu atau memanjutkan organisasi kita Nah jadi faktornya tersebut adalah ada motivasi Mas motivasi ini terdapat ada dua ada dua motivasi internal yang dimana faktor pendukung yang berasal dari diri sendiri seperti kekuatan pribadi, prestasi, dan sebagainya dan untuk motivasi eksternal berdari kemampuan seorang individu misalnya besar gaji, pelang promosi, karir, dan sebagainya nah juga lingkungan kerja Mas dan lingkungan kerja ini sangat berpengaruh lingkungan kerja yang keadaan kondusif dapat meningkatkan etos kerja seseorang kalau misalnya lingkungan kerja yang kursif ya pasti berpengaruh terhadap etos kerja seseorang tersebut sangat berpengaruh ya lingkungan kerja, lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi juga kinerja kita ya karena ini Mas kalau lingkungan kerja kita baik insya Allah etos kerja kita juga bisa bisa mempengaruhi itu lalu di kepemimpinan Mas kepemimpinan yang buruk akan menurutkan etos kerja para karyawan sebaiknya jika kita berada di bawah leader yang baik agar untuk menumbuhkan etos kerja pun semakin meningkat ya biasanya kalau kita sering dimarahin nih Mas Apri atau juga under pressure pasti mental kita pasti down nih Mas Apri kok bisa sih Mas Apri ini nggak dikontrol kah? nggak dicek kah? tiba-tiba disitu pasti kita langsung down nih mental kita nih Mas Apri jadi sebenarnya yang dimaksud disini kepemimpinan itu adalah Mas dimana pasti seorang pemimpin adalah menjadi role model kalau misalkan pemimpin itu tidak di atas kerja yang baik saya yakin teman-temannya atau rekan kerjanya bahkan bawahannya ya bakal mengikuti yang kurang baik juga ya kalau misalkan pemimpin itu atas kerjanya bagus ya pasti menjadi role model pasti rekan kerja atau bawaannya itu pasti malu ya kalau misalkan dia berbuat kan tidak sesuai ya oke terus itu budaya organisasi Mas nah ini budaya organisasi juga sangat penting ya Mas ya terkait dengan ini ya value ya dari perusahaan terkait biasanya setiap perusahaan itu memiliki ini ya Mas ya memiliki budaya organisasi atau kultur ya itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi atas kerja kita dengan kita menerapkan budaya di setiap perusahaan dapat meningkatkan atas kerja kita Mas Mas Apri, budaya-budaya yang sudah diterapkan sebelumnya di dalam perusahaan itu harapan juga bisa diimplementasikan ya betul kita selaku karyawan agar kita memiliki etos kerja ya lalu ada pendidikan dan pelatihan Mas nah ini faktor yang dapat memicu perubahan etos kerja adalah melalui program training ya karena dari pelatihan dapat menambah wawasan dan skill agar dapat bekerja dengan baik supaya bisa mendapat knowledge dan pengalaman Mas jadi ini sangat penting juga ya mungkin kita bisa sedikit memberi nasukannya untuk development yang perlu kita dapatkan sesuai bidang yang dikerjakan saat ini atau juga bisa refreshment terkait intrusi kreditas sesuai dengan area kerja masing-masing betul ya nah terus itu ada kompensasi dan imbalan nah ketika usaha atau kerja keras dan pencapaian kita dihargai oleh perusahaan tentu akan muncul keinginan untuk bekerja dengan lebih baik lagi jadi ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi atas kerja kalau misalkan kompensasi dan imbalannya sesuai dengan atas pencapaian pekerjanya ya pasti orang itu akan konsisten untuk melakukan atas untuk selalu menjadi yang terbaik yang terbaik tapi bukan lebih ke arah yang transaksional ya mas ya bukan seringkali kita kalau misalkan ada embel-embelnya itu pasti kita lebih termotivasi seperti itu biasanya sih ada yang seperti itu juga tapi ya banyak ya mas tapi ini adalah faktor mas ya karena ya ini dikutip dari beberapa narasumber sebenarnya lalu ada jinjang karir mas nah ketika masuk sebuah perusahaan salah satu benefit yang dicari seseorang karyawan adalah jinjang karir peluang karir yang terbuka dapat meningkatkan atas kerja seorang karyawan untuk mencapai karir petnya yang diinginkan jadi jinjang karir ini juga sangat mempengaruhi terkait dengan faktor mempengaruhi atas kerja itu mas nah jadi gini mas karakteristik orang yang memiliki atas kerja coba kita self review diri kita sendiri yuk nah kita ini termasuk orang yang memiliki atas kerja tinggi atau bukan gitu kan nah ini saya coba berikan ya kiri-kiri orang yang beretos kerja gitu kan yang pertama orang itu disiplin mas yang pertama disiplin nah disiplin adalah hal yang tidak terlepas ya mas ya dari sebuah keberhasilan disiplin pada etos kerja bukan hanya disiplin waktu atau sebagainya melainkan disiplin terkait komitmen hal-hal yang sudah direncanakan tentunya dia pasti memiliki tujuan ya mas Afri ya apa sih plannya hari ini apa sih targetnya ya itu ya untuk prostek lah hari ini agar bisa tercapai sesuai rencana sesuai plan betul sekali mas jadi disiplin itu ya ya adalah hal yang tak terlepas dari sebuah keberhasilan ya kalau misalkan kita disiplin saya yakin etos kerja kita sangat baik gitu mas nah terus juga menghargai waktu ya sejalan dengan disiplin orang-orang yang memiliki etos kerja sangat menghargai waktu nah mereka biasanya ini mas memiliki prinsip waktu adalah uang jadi dia nggak mau menyianyikan waktu yang yang ideal gitu ya dalam pengertian kalau biasa kita bilang itu wasting time buang waktu jadi dia lebih berusaha untuk menjadi lebih produktif gitu biasanya mas mungkin ya waktunya sendiri kalau misalkan ada waktu uang bisa diisi dengan yang lebih kurang manfaat ya mas Afri ya betul seperti ya mengecek kembali pekerjaan yang sudah selesai masih ada salah atau nggak buat kita koreksi lagi atau melanjutkan pekerjaan atas plan yang selanjutnya yang belum dikerjakan gitu ya mas Afri ya jadi orang yang memiliki etos kerja tinggi ya orang yang bisa menghargai waktu lalu yang ketiga nih mas ada inisiatif nah ini merupakan poin yang cukup penting mas ya inisiatif ini orang yang memiliki etos kerja yang tinggi tidak akan ragu untuk memukakan pendapatnya ketika memiliki sebuah ide nah biasanya orang-orang yang memiliki etos kerja tinggi dengan katalistik inisiatif yang lebih bagus itu mereka cenderung merasa kurang puas ketika tidak itu terlibat dalam sebuah aktivitas atau proyek itu ya biasanya individu yang dapat sering diandalkan ya betul karena biasanya orang yang inisiatifnya tinggi ini saya yakin banyak ide-ide kreatifnya gitu kan bekerja tanpa diminta biasanya gitu kan lalu ada jujur dan bertanggung jawab ya seperti yang kita ketahui rasa tanggung jawab merupakan dasar dari timbulnya kepercayaan orang dengan etos kerja yang baik selalu menempati janji mereka mereka akan selalu memprioritaskan pekerjaan yang telah mereka ambil agar dapat menyelesaikannya semangat ya bisa tertip ya jadi atas plan yang sudah ada itu arifanya bisa tepat sesuai waktu sudah direncanakan ya jadi sebenarnya jujur dan bertanggung jawab ini adalah landasan kita ya mas ya seorang pekerja jadi kita memang harus jujur dan bertanggung jawab terhadap job desk-job desk pekerja kita gitu kan itu yang yang ini ya yang baik lah lalu memiliki dedikasi yang tinggi ya tidak hanya sekedar mengunggurkan kewajiban untuk bekerja seorang dengan etos kerja yang baik akan selalu memberikan 100% kemampuannya banyak ya mereka jarang kelihatan lagu mas ya karena hal tersebut dapat berdampak pada kualitas yang dihasilkan sehingga dengan kata lain penjagaan mereka pun tentu bisa lebih memuaskan tentunya kita harus tetap menunjukkan performa yang terbaik ya di dalam suatu perusahaan ya memiliki dedikasi tinggi dan memberikan performa yang terbaik nah lalu disini ada nomor 6 ada teliti mas ya teliti dimana seseorang yang memiliki etos kerja yang tinggi dalam perusahaan biasanya terbiasa untuk menyelesaikan pekerjaan secara detail mereka yang memiliki kelebihan ini tentu tidak pernah mengabaikan hal kecil yang dapat mempengaruhi hasil akhir sebuah pekerjaan jadi semua pekerjaan itu diselesaikan secara detail ya jadi terperinci lah pekerjaannya pekerjaannya gitu ya Mas Apernya ya gitu jadi jadi orang yang memiliki etos kerja tinggi ini biasanya sangat peliti Mas ya sekecil apapun pekerjanya ulit ya ulit ya ulit ulit ya kan jadi apapun diberi job itu pasti diselesaikan dengan dikoreksi terlebih dahulu sebelum dilaporkan ya lebih peliti lagi gitu Mas nah lalu disini nomor 7 terbuka terhadap saran dan masukan nah disini eh terbuka dengan dengan saran dan masukan orang lain adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa eh kita merupakan karyawan yang memiliki work ethic tinggi dengan begitu kita tidak akan merasa egois dan bersedia untuk menerima concern yang membangun eh terbuka terhadap saran dan masukan ini orang yang itu kasih hearing Mas ya ya dia mencari solusi dengan cara mungkin ya dari pengalamannya sharing terhadap seniornya atau sharing terhadap pengalaman apa orang yang lebih berpengalaman jadi dia sangat terbuka karena orang-orang yang seperti ini adalah orang yang bisa menerima masukan dan saran itu Mas nah lanjut untuk memperhatikan nomor 8 memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja ya Mas ya nah karyawan dengan etos kerja tinggi akan selalu memperhatikan keamanan dan keselamatan saat bekerja mereka tidak tidak pernah mengabaikan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien jadi gini Mas cara menemukan etos kerja ya ada beberapa cara ya sebenarnya banyak sekali sih caranya ini saya coba rangkum ada 6 cara untuk menemukan etos kerja yang pertama itu saya sampaikan tadi di awal awali dari diri sendiri dulu Mas ya ini merupakan ya ini merupakan bagian yang paling dasar Mas ya setiap hal yang ingin kita capai pasti berawal dari diri sendiri nah ketika kita ingin menemukan etos kerja kita harus meyakinkan diri kita untuk melakukan segala hal yang bisa mencapainya ya jadi tanpa niatan dari diri sendiri ya tanpa niatan dari diri sendiri itu agak susah untuk menimbulkan etos kerja Mas ya itu nah terus itu yang kedua kita tanamkan sikap disiplin diri kita ya kan nah ini menemukan rasa disiplin itu kita bisa mengawalnya dengan menghindari kebiasaan menunda-nunda ya jadi tepat waktu tidak menunda-nunda pekerjaan dan sebagainya sering tuh kita masih ah nanti ada masih ada waktu kok iya tapi ya itu terakumulasi secara bener-bener yang pada akhirnya ya pekerjaan kita akan terbengkalai nah ya jadi sikap disiplin ini disini disini tuh yang dimaksud ya seperti yang Mas Yadi sampaikan tadi ya bisa jadi kita tidak boleh menunda-nunda pekerjaan ya itu salah satu kita harus disiplin memang terkait dengan pekerjaan supaya kita bisa menumbukkan etos kerja kita nah terus itu yang ketiga gunakan waktu dengan bijak ya nah ini coba kita biasakan Mas menggunakan waktu untuk hal-hal yang penting ya kita tidak menggunakan waktu dengan mungkin yang tidak penting ya misalkan nih ada masih ada sisa waktu dalam kerja kita kita menempatikan dengan baik lalu disini hindari segala gangguan sebanyak mungkin nah di mana yang dimaksud hindari gangguan sebanyak mungkin ini kita akan selalu mengalihkan perhatian gangguan akan selalu mengalihkan perhatian dari hal-hal yang penting pasalnya setiap orang pasti memiliki fokus terbatas pada tugas-tugas yang mereka lakukan agar kita dapat meningkatkan fokus fokus khususnya dalam melakukan aktivitas kerja kebal untuk menghindari hal-hal yang mengganggu itu seperti penggunaan media sosial di waktu kerja menggunakan handphone terus itu mendengarkan musik menggunakan handphone juga melalui handphone jadi tadi itu juga salah satunya mas people review itu juga di arah-rahan seperti itu kadang kan kalau misalkan ada orang yang waktunya berlebih tuh biasanya kita lagi fokus kerja nih mungkin dia lagi waktunya pekerja dia sudah selesai nih masih ada ya datang ngajak ngobrol nah itu yang dimaksud dengan berapa yang dibahas nih ya mungkin ya agenda-agenda di luar pekerjaan lah biasanya seperti itu bukan masalah pekerjaan kalau biasa masalah pekerjaan biasanya bukan gangguan ya tapi yang dimaksudkan di sini adalah orang yang kita sedang bekerja terus dia datang cerita tentang agenda-agenda di luar pekerjaan tapi enggak ini kan enggak hoax kan enggak hoax enggak hoax iya kadang kita memang mudah terpancing ya sama teman-teman ya di lingkungan sekitar jadi kita yang tadinya kita punya niat kerja yang sudah punya etos kerjaan nih tapi kalau misalkan kita enggak konsisten itu pasti kita akan terikut kembali ke teman-teman yang seperti itu tadi iya tadi yang saya maksudnya faktor lingkungan juga iya kan faktor lingkungan nah dan yang kelima jangan biarkan kesalahan mematakan semangat nah ini yang dimaksud kesalahan mematakan semangat itu jika kita melakukan sebuah project atau sebuah pekerjaan salah dan ya dan tidak tercapai katakanlah tidak tercapai atau salah gitu kan itu kita tidak boleh semangat nah jadikan kesalahan itu menjadi pelajaran supaya itu tidak terjadi dan tidak terulang kembali nah kalau misalkan kita sudah patah semangat ini biasanya muntung kalau bahasa orang Kalimantan itu muntung untung ya untung tau-tau pergi dari kerjaan tidak ada kabar kemana gitu kan nah dan yang keenam tetap seimbangkan waktu bekerja jadi manajemen waktu kita betul-betul harus di manage dengan baik dimana waktu kerja dimana kita waktu di rumah ya kan waktu misalkan kerja kita manfaatkan waktu tersebut buat bekerja ya sesuai dengan job desk kita tidak ada wasting time gitu nah terus kalau misalkan sudah di luar kerja jadi kita manfaatkan waktu mungkin liburan 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 ataupun berkumpul dengan keluarga ya kan jadi harus disimbangkan tapi juga yang paling penting adalah membagi waktu untuk beristirahat karena kita kan kerjakan mulai dari hari Senin sampai Jumat dan Sabtu ya biasanya ya jadi manfaatkan waktu-waktu tersebut buat ya kalau misalkan di rumah ya kita manfaatkan buat istirahat jadi caranya cara memainkan agar teman-teman itu tetap selalu menjaga atas kerjanya mungkin ya pertama pendekatan kita seorang leader terhadap karyawan tersebut terkait dengan kondisi saat ini ya kita beri pemahaman bahwasannya memang roda itu berputar mas kadang kita di atas kadang kita di bawah seperti itu jadi pendekatan dan memberi pemahaman dengan atas kondisi yang ada itu memang harus di harus selalu dilakukan gitu kan jadi supaya teman-teman itu etos dan semangat kerjanya itu tetap terjaga jadi itu oke jadi ya kita harus memahami kondisinya jadi kita kondisi bisnis itu ya memang kita harus ini juga ya mengikuti juga ya kalau misalkan kita bisnis naik ya itu pasti terhadap di tempat kita tujuh ini kan banyak ya teman-teman yang masih dalam status kontrak itu ya pasti ya pasti sangat mengaruhi juga ya tetapi ya dukungan dari seorang dukungan dan peran seorang leader itu disitu di ini mas di harus terlaksana karena kalau misalkan kita tidak memberi pemahaman tidak memberikan pendekatan terhadap mereka kita tidak bisa menceritakan kondisi yang ada ya bakal akan hilang itu terkait dengan etos kerja si karyawannya atau si teman kerjanya jadi ya karyawan jadi demotivasi ya ya kondisi tersebut ya harus mengertilah karyawan tersebut betul mas jadi peran seorang leader sangat penting disitu jadi peran leader juga sangat mempengaruhi ya ya betul terkait dengan hostel kultur tadi tuh mas gimana kita cara mementennya dengan baik gitu kan kita harus kembali ke diri kita sendiri lagi mas ya kan kita bisa mencapainya atau tidak gitu kan niatan kita sebagai hostel kultur tadi itu apa gitu kan memang harus di-maintain dengan baik mulai dari diri kita sendiri lihat kita seperti apa seperti itu mas jadi ini kan terkait dengan umur yang cukup jauh biasanya kalau misalkan di apa di suatu ruang lingkup pekerjaan nah itu kita harus bisa menyesuaikan ya menyesuaikan dalam artian kita mau mengikuti mereka yang banyak atau kita atau mereka ngikutin kita jadi biasanya kita sendiri yang bisa mengontrol nah untuk menumbukannya adalah dia sering berkomunikasi usia nyala angka mas ya usia nyala angka saya ingat seseorang kata-kata seperti ini ya bukan berarti pendapat dan pemikiran itu berbeda gitu kan ya jadi kita bisa menumbukkan etos kerja dengan kolaborasi dengan cara komunikatif yang baik gitu ya selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati